Aku mengutip kata-kata yang paling saya suka adalah pada saat kata-kata yang terakhir. Lagi sakit pun disakitin. Itu kata-katanya tuh dalam. Itu baper sih, baper sebenarnya. Dan itu pun yang mudah saya langsung memberikan semangat ke budaya waktu itu. Langsung DM, mudah-mudah sehat, harus sehat. Aku juga langsung telepon, sabar aku bilang. Dua jam kita teleponannya. Dua jam telepon, karena... Ngapain tuh? Ngapain dua jam? Cerita. Jangan kasih ini. Enggak. Bener, ini matemen banget. Tapi pasti itu baper banget dari panjang gitu curhatannya, postingannya ya? Tadinya gak mau postingan yang kedua, cuma yang pertama. Cuma yang aku sedih tuh kayak, aku merasa salah aku tuh udah dimana ya gitu. Karena di saat aku pergi, semua orang udah pada pergi. Dan tiket apa, pesawatnya juga udah dibuka. Dan orang tuh gak tau ceritanya. Aku beli tiket, itu kan 28 orang ya kelombongan. Dan pada saat karantina masih tiga hari. Omikron belum masuk ke Indonesia. Betul. Jadi kayak, orang gak tau ceritanya tapi kayak ngejudge gitu. Yang sedihnya aku kan kayak banyak yang... Kalau ke aku aja aku masih gak apa-apa. Kayak banyak, ini ngapain sih ketemu keluarga? Gini, 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 gini. Harus, apa nih keluarga? Seneng banget, jalan-jalan. Ngapain ketemu di luar? Maksud aku, takut anakku yang lagi hamil kan lagi hamil gede. Jadi aku alhamdulillahnya adalah untung aku yang kena gitu. Kalau sampai yang kena anak-anak, waduh. Apalagi orang lagi hamil gede, suruh denger berita-berita gini. Terus stress. Takutnya jauh ya. Biasanya jadi stress. Namanya ini ya Bun, orang cantik, orang bahagia itu pasti ada aja yang sirik. Jadi dicaci, dimaki ada aja. Tapi Bunda gimana sih? Kan Bunda punya autoimun ya? Sempat kepikiran takut gak sih dengan Covid kali ini? Ini aku tuh, ini aku ya, aku belum tau orang lain akan merasakannya apa. Karena efeknya beda-beda ya. Beda-beda. Tapi aku, asistenku dan keluarga aku di Amerika juga kena, kakakku. Semua sama gejalanya kalau mereka flu, batuk. Itu aja gak ada sesek, gak ada indera penciuman gak hilang. Aku anehnya gak ada flu, gak ada batuk. Jadi cuma bindeng sama tenggorokannya gak enak. Tapi jadi 10-11 hari di rumah sakit tuh orang sehat yang positif, tapi di rumah sakit aku positif gitu. Jadi gak ada gejala apa-apa. Tapi kalau secara fisik ya mungkin bisa dinyatakan sakit. Tapi kan apalagi kalau mental baca komentar-komentar-komentar itu gimana sih down ya? Itu yang bikin aku agak down tuh satu hari pertama aja sih. Pas, aduh aku salah ya. Aku kayak, aduh aku tuh salahnya dimana ya? Kayak gitu-gitu ya lagi baper namanya. Lagi tiba-tiba stres. Aku kan juga gak tau saat itu positif omikron tuh apa ya efeknya nanti. Tapi utuh ketauan ya Bund. Maksudnya positif omikron. Karena kalau misalkan kita biarkan yang tadinya mungkin kelihatan sepele. Hanya sekedar batuk sama pilek itu bisa. Menyeluruh ke yang lain. Dan ini mungkin aku cuma kasih tau bahwa penyebaran omikron ini kan cepat. Hati-hatinya adalah kadang kita gak PCR, kita udah sembuh lagi kita gak tau bahwa kita tuh omikron. Karena cuma kayak batuk dan flu agak demam kan kadang orang gak PCR tiba-tiba. Jadi harus cek begitu udah batuk atau flu daripada kita menyebarkan ke orang lain. Langsung aja di PCR atau masih kelihatan. Maksud. Maksud.